Para menteri luar negeri dari negara-negara Liga Arab mengadakan pertemuan darurat selama tiga hari. Mereka merespon pembukaan kedutaan besar AS di Yerusalem dan kekerasan di sepanjang perbatasan Gaza. Liga Arab telah mengutuk relokasi kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Namun belum ada langkah konkret yang diambil dari pertemuan yang digelar kamis yang di Kairu Mesir ini. Salah satu negara berserta kongres itu yaitu Arab Saudi menantang keputusan Presiden AS Donald Trump. Karena Amerika telah menerbit hak-hak dari warga Palestina. Berdasarkan kesepakatan negara-negara internasional bahwa status Yerusalem harus diselesaikan melalui negosiasi. Protes masal di Gaza yang berlangsung sejak Senin diarahkan pada langkah kedubus AS di Yerusalem dan blokade Israel di Gaza. Yang diberlakukan setelah kelompok militan Islam Hamas merebut kekuasaan pada 2007. Pasukan Israel telah menewaskan hampir 60 warga Palestina dalam protes masal di sepanjang perbatasan.